Terlibat dalam seluruh krisis politik di Timur Tengah Dimulai dengan Perang Afganistan Amerika Serikat memberi dukungan logistik dan militer Kepada para pejuang Afgan untuk mengusir Uni Soviet Begitu pula dalam Perang Iran versus Iran Terakhir Amerika Serikat yang berperan menggulingkan Rezin Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi Amerika Serikat begitu tergantung dengan pasukan minyak dari Arab Karena itu negeri ini tak mungkin lepas tangan dari berbagai krisis di negeri Teluk Selain untuk mempertahankan hegemoni politik Juga menjaga kepentingan ekonominya Perang adalah petaka kemanusiaan Betapa banyak orang yang kehilangan harta, nyawa, dan keluarga Mereka hidup dibayangi ketakutan dan teror Tak bisa lagi merasakan hidup dengan damai dan tentram Di sisi lain, banyak yang memetik keuntungan dalam perang Perang adalah bisnis menggiurkan dengan untungan yang berlimpah Bisnis jual-beli senjata perang, tank, dan jet tempur Juga bisnis jual-beli data informasi bernilai jutaan dolar Berapa jumlah penduduk, bagaimana pola kehidupannya, apa kesukaannya, apa ketakutannya, dan apa titik lemahnya Jual-beli data ini marak terjadi sejak era internet merambah ruang keluarga Indonesia tak luput dari pendataan mempelajari struktur demografis dan psikologisnya ISIS dianggap lebih berbahaya daripada Al-Qaeda Hingga pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dihargai 10 juta dolar Amerika Bagi siapa yang berhasil membunuhnya Selain memiliki wilayah kekuasaan ISIS juga menguasai kilang-kilang minyak Irak yang menjadi sumber kekayaan mereka Untuk menghadang tersebarnya ideologi ISIS Majelis Ulama Indonesia MUI bersama 39 ormas Islam dengan tegas menolak ISIS Karena akan memecah belah persatuan umat Islam dan NKRI Dalam rilis resmi pada 7 Agustus 2014 lalu MUI menyatakan bahwa ISIS gerakan ekstrim yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Syiria Namun tidak mengedepankan watak Islam yang rahmatan lil'adamin Rahmat bagi alam semesta Cita-cita ISIS untuk membangun kekalifahan Islam menurut sebagian ulama Tidaklah realistis dan tidak dibenarkan dalam Islam Karena umat Islam di setiap negara berbeda memiliki sejarah dan kebijakan sendiri Kekalifahan Islam yang diakui hanya terjadi pada era 4 sahabat nabi Yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abdul Qalib Mereka lah yang disebut Al-Kulafa'ur Rashidin Namun cita-cita kejayaan Islam dengan berdirinya daulah islaminya masih tersimpan kuat di sebagian umat Islam Apalagi dipikir perlakuan tidak adil Amerika Serikat beserta sekutunya terhadap negara-negara Islam Misalnya yang terjadi di Palestina Karena itulah ekstremis Islam merupakan respon dan perlawanan terhadap hegemoni politik Amerika Serikat Yang mengobarkan perang global melawan terorisme Selain itu, bibit ekstremis tetap subur Karena bermula dari pemahaman yang keliru terhadap jihad Yang hanya dimaknai sebagai perang Ekstremis sebenarnya hanya diusung oleh sebagian kecil umat Islam Indonesia Karena di negeri ini, umat Islam menganut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah Yang mengharamkan memberontak terhadap penguasa muslim sepanjang masih mengerjakan sholat Namun, potensi konflik akan membesar ketika pemahaman Islam yang menyimpang dibiarkan tumbuh subur oleh pemerintah Seperti Yaman dahulu Ketika ISIS dideklarasikan menjadi daulah Islamia 29 Juni tahun 2014 lalu Reaksi umat Islam beragam Persatuan ulama muslim segunia yang dipimpin Yusuf Qardowi Menolak deklarasi kalifah Islam Karena tidak memenuhi syariah Islam Kesesatan ISIS akhirnya terkuat Seperti yang dilaporkan oleh banyak mantan prajurit ISIS Meskipun sama-sama mengaku sebagai pejuang Islam ISIS menyebut kelompok di luar mereka murtad dan khatir Hingga darahnya halal Bahkan wajib dibunuh Dan barang siapa yang menentang osul sesudah jelas kebenaran baginya Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu Dan kami masukkan ia ke dalam jahannam Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali Al-Quran Surah An-Misa ayat 115 Pada akhir zaman Ayat 115 Pada akhir zaman Rasulullah telah mengingatkan dalam hadithnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan Semuanya masuk neraka Kecuali satu golongan Kemudian para sahabat bertanya Siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab Mereka itu adalah Ma'ana'alayhi wa sahabi Yakni mereka adalah aku dan para sahabatku Hadith Riwayat Tirmizi Ibn Majah dan Abu Dawud Bibit-bibit perpecahan sudah muncul sepeninggal Rasulullah Orang yang mengaku pengikut sejati Rasul Tidak mungkin menentang para sahabat utamanya Apalagi mencaci maki dan mengkafirkannya Sungguh mereka berada dalam kesesatan Bahkan kelompok yang menyatakan keluar dari barisan para sahabat itu Disebut dengan Khawarij Jikal bakal kelompok ini sudah muncul pada masa Rasulullah Ketika Rasulullah mendapatkan rampasan perang Hunain dan To'if yang banyak Kemudian dibagi setelah penaklukan kota Mekah di daerah Ja'rona Saat itu ada seorang sahabat yang bernama Zil Huay Syirah Yang marah dan protes kepada Rasulullah Karena pembagiannya dianggap tidak adil Para sahabat senior tidak mendapat bagian Sementara orang yang baru masuk Islam Seperti Abu Sufyan dan Al-Bahtari Mendapat jatah seratus ekor unta Pemuda itu yang berasal dari Bani Tamim Dengan congkat maju ke depan dan berkata Atau berbuat adillah wahai Muhammad Rasulullah saat itu menjawab Yang beliau lakukan adalah perintah Allah Bukan atas kemauannya Ketika orang itu meninggalkan majlis pertemuan Nabi bersabda Akan muncul dari umat Islam orang seperti itu Yang hafal Al-Quran Tetapi tidak melewati tenggorokannya Mereka adalah sejelek-jelek manusia Bahkan lebih jelek dari binatang Dalam hadith lain yang diriwayatkan oleh Ibn Bukhari Rasulullah berkata kepada Zulkwaisira Celaka kamu Siapa yang bisa berbuat adil Kalau aku saja tidak bisa berbuat adil Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian Jika aku tidak berbuat adil Kemudian Umar berkata Wahai Rasulullah Izinkan aku untuk memenggal patang lehernya Beliau berkata Biarkanlah dia Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian Memandang remeh sholatnya dibanding sholat mereka Puasanya dibanding puasa mereka Mereka membaca Al-Quran Namun tidak sampai ke tenggorokan mereka Kelompok inilah yang memperkeruh perpecahan umat Pada era Khalifah Uthman bin Affan Dan Khalifah Ali bin Adil Qalib Dalam perjalanan sejarah Islam Ciri-ciri kelompok yang ekstrim dan tangkal pemahaman agamanya Bermunculan lebih banyak daripada jumlah Khalifah Islam Abdullah bin Umar r.a. mengatakan Bahwa Khawarij adalah sejahat-jahat makhluk Karena membawa ayat-ayat yang turun Tentang orang kafir Kemudian diterapkannya kepada kaum muslimin Tidak hanya mengkafirkan Pasukan ISIS mudah menumpahkan darah sesama muslim Padahal Rasulullah pernah marah kepada Usama r.a. Saat dalam peperangan Ia membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat Meskipun dalam kondisi terbesar Karena ingin menyelamatkan diri Fakta-fakta tentang ISIS Banyak terkuat Tidak hanya perilaku ekstrimnya Juga pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi Tokoh ini tak dikenal sebelumnya di kalangan para mujahidin Tapi tiba-tiba muncul mengejutkan Dengan memproklamirkan diri Sebagai Khalifah Foto-foto baru dan dokumen-dokumen Yang selama ini hilang Akhirnya ditemukan untuk menelusuri Jejak masa lalu Abu Bakar al-Baghdadi Berbagai media timur tengah dan internasional Telah merilis berita Mengenai sebuah dokumen milik Ibrahim Awad al-Baghdadi Yang menjadi tahanan sivil tentara Amerika di Irak Pada tahun 2004 Ibrahim Awad yang mirip al-Baghdadi ini Ditangkap bukan karena kasus gerakan jihad Ibrahim Awad al-Baghdadi lahir di Samara Di tepi timur sungai Tigris Provinsi Salabutin pada tahun 1971 Dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Fatimah inti Rasulullah SAW Dan kini menobatkan dirinya sebagai Khalifah kaum muslimin Dalam sebuah wawancara di televisi Jordania Syekh Abu Muhammad al-Maghdisi juga pernah menyinggung latar belakang para pemimpin ISIS Mereka adalah petinggi partai maaf yang berhaluan sosial di era Saddam Hussein Meskipun sudah diingatkan oleh para ulama Masih ada di antara umat Islam yang terprovokasi untuk menjadi anggota ISIS Mereka berdali citra jelek ISIS sengaja dibangun oleh media barat Untuk merusak citra kelompok jihad Mereka berkeyakinan inilah Khalifah akhir zaman Seperti yang disebut oleh Rasulullah Karena berani melawan penguasa zolim Amerika Serikat Minimnya ilmu dalam beragama menjebak kita pada pemahaman ekstrim yang menyimpang Hingga kita menjadi korban fitnah akhir zaman Karena berlaku ISIS inilah citra umat Islam di dunia dirugikan Berbagai simbol Islam seperti bendera hitam dengan tulisan La ilaha illallah menjadi identik dengan teroris Padahal inilah panji Rasulullah yang disebut raya Yang biasa dibawa pemimpin pasukan di medan perang Stempel kenegaraan Muhammad Rasulullah yang kini digunakan dalam bendera ISIS Menjadi menakutkan Padahal dengan stempel inilah para delegasi Rasulullah dikirimkan ke berbagai wilayah Membawa surat seraya menyampaikan dakwah Islam Pada akhir zaman umat Islam akan mengalami fitnah yang keji Kita hanya yakin dengan pertolongan Allah yang dikabarkan dalam nubuat akhir zaman Bahwa kekhalifahan Islam akan kembali tegak Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadith sahih Periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun Kemudian Allah mengangkatnya Setelah itu datang periode khilafah ala min hajt nubuat Kehilafahan sesuai man hajt kenabian Selama beberapa masa Hingga Allah ta'ala mengangkatnya Kemudian datang periode mulkan otan Penguasa penguasa yang menggihit selama beberapa masa Selanjutnya datang periode mulkan jeprian Penguasa penguasa yang memaksakan kehendak Dalam beberapa masa Hingga waktu yang ditentukan Allah ta'ala Setelah itu akan terulang kembali Periode khilafah ala min hajt nubuat Kemudian Nabi Muhammad SAW diam Hadith Liwayat Ahmad Sohe Setelah runtuhnya Turki Uthmani Kita berada dalam fase vulkan jabarian Yaitu periode penguasa-penguasa diktator Yang mencakup seluruh bentuk pemerintah Baik itu kerajaan, republik atau generasi Fase terakhir yang akan muncul adalah Khilafah yang sesuai dengan man hajt nubuat Siapakah yang berhak menyandang gilar ini? Rasulullah telah mewasiatkan Supaya kita tidak salah memilih pemimpin yang lurus ini Sebagaimana dalam sabdanya Wahai Ibnu Hawalah Jika engkau telah melihat khilafah telah turun di Baitul Maqdis Maka telah dekat terjadinya gempa-gempa Musibah-musibah Dan perkara-perkara yang besar Hari kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia Dibanding dekatnya tanganku ini dari kepalamu Hadith Riwayat Abu Daud Namun yang dimaksud khilafah dalam hadith ini Adalah Muhammad bin Abdullah Dialah Al-Mahdi Bukan khilafah yang lain Dan setelah Al-Mahdi wafat Akan digantikan oleh Isa Ibn Maryam Menurut berbagai hadith nabi Ibu kota kekalifahan akan berpindah Dari Mekah, Madinah, ke Syam Setelah pasukan Islam menaklukan Rum di Amak Atau Dabir, wilayah Syam Tekst hadith ini menunjukkan Bahwa kalifah berpusat di Al-Quds, Yerusalem Artinya, umat Islam meraih kemenangan dengan mengalahkan Yahudi Rasulullah bersabda Makmurnya Baitul Makdi saat runtuhnya Yastri, Madinah Dan runtuhnya Madinah saat terjadi peperangan besar Dan terjadinya peperangan besar saat ditaklukannya Konstantinopel Dan ditaklukannya Konstantinopel saat keluarnya Dajjal Hadith Riwayat Abu Daud Konstantinopel saat keluarnya Dajjal Hadith Riwayat Abu Daud Dalam berbagai hadith suhih Disebutkan bahwa Al-Mahdi bersama pasukan Pandi Hitam Berhasil menaklukan Jazira Arab Persia, kaum Romawi, dan Konstantinopel Pada saat penaklukan Konstantinopel inilah Dajjal muncul Kemudian, Al-Mahdi dengan dibantu Isa Al-Masih Berhasil mengalahkan pasukan Yahudi yang ditimpin Dajjal Umat Islam akhirnya kembali merebut Baitul Makdis Dan mendirikan kekalifan Islam di bumi Yerusalem Saat itulah sebagian besar penduduk bumi memeluk Islam Sementara yang tetap dalam agamanya tunduk pada aturan Islam Rasulullah bersabda Tidak akan tersisa di atas bumi ini rumah pun di desa maupun di kota Kecuali akan dimasuki oleh kalimat Islam Syahadat dengan kemuliaan orang yang mulia Atau kehinaan orang yang hina Adapun orang-orang yang dimuliakan Allah Dia menjadikan mereka sebagai pemeluk Islam Bila tidak Allah menghinakan mereka Sehingga mereka taat kepada aturan Islam Yaitu membayar jizya pajak Hadith Riwayat Ahmad Al-Baghdadi dengan ISISnya Sejatinya berusaha memaksakan kehendak menjadi kalifah Padahal tidak ada kalifah sebelum Al-Mahdi Karena dalam berbagai hadith disebutkan Al-Mahdi dibayat oleh sekelompok orang di depan Ka'bah Bukan di Irak atau negeri Persia Rasulullah bersabda Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemenamenaan Dan apabila kezaliman dan kesemenamenaan telah penuh Maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku Dalam hadith lain keturunanku Namanya seperti namaku Dan nama bapaknya seperti nama bapakku Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran Sebagaimana telah dipenuhi sebelum itu oleh kesaliman dan kesemenamenaan Sohe Al-Jami Kita tidak mengetahui kapan peristiwa ini terjadi Dan kita pun tidak mengetahui Apakah negeri-negeri Islam akan dilebur dalam satu kekhalifahan Atau mesin-mesin negeri berdiri sendiri Wallahu aklam Tapi hadith ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman Akan ada tiga imarah Islam Yaitu di Syam, Irak, dan Yaman Rasulullah telah memilihkan untuk bergabung dengan pasukan di Syam dan Yaman Bukan di Irak Rasulullah melarang untuk bergabung dengan pasukan di Irak Dan Rasulullah tidak mau mendoakan untuk negeri Irak ini Sementara Isis lahir di Irak Jadi jelas bahwa Isis bukanlah tentara akhir zaman Dan bisa jadi Isis adalah tanduk setan Seperti sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam dan negeri Yaman Para sahabat berkata Berkahi juga negeri Nejd, Irak Namun Nabi SAW tidak mendoakan untuk negeri Nejd Beliau mengatakan Disanalah akan terjadi bencana dan fitnah Dan disana akan muncul tanduk setan Hadith riwayat Bukhori dan Ahmad Unilah petunjuk Nabi Yang setiap Muslim bisa memaknainya Dengan kadar ilmu dan keimanannya Wallahu musna'an Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!